selamat menikmati selang ini mas bro ini sepanjang 2 meter lalu saya menggunakan kayu jadi selangnya kita ikat di kayu seperti ini mas bro dan ujungnya kita kasih lebih selangnya jangan pas-pas kayu diikat dikasih lebih kita ikat dulu jadi sebenarnya ini cara yang kedua ya mas bro untuk kita membersihkan kotoran di dasar kolam ini cara yang pertama itu ada saya buat dulu videonya dengan judul sistem penyiponan untuk membuang kotoran di dasar kolam ada videonya dulu saya buat jadi ini cara yang kedua menggunakan selang seperti ini oke ini sudah saya ikat semua mas bro jadi 3 bagian diikat seperti ini jadinya sekarang langsung kita uji coba pertama kita masukkan dulu ujung selangnya ke dalam kolam seperti ini lalu kita hisap dari ujung yang satu lagi ini sampai keluar airnya hati-hati ketelannya mas bro oke setelah keluar airnya kita lepas baru kita arahkan ke dasar kolam yang penuh dengan kotorannya nanti dia akan keluar seperti ini nah lihat mas bro itu kotoran airnya keluar dia kalau airnya sudah keluar seperti ini mas bro tinggal kita arahkan saja ke sudut mana yang mau kita buang kotoran-kotoran dasarnya jadi kalau mas bro mau membuat seperti ini ukuran selangnya harus disesuaikan dengan ukuran kolamnya ya mas bro kalau kolamnya besar ya lebih panjang selangnya mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat mas bro lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati